Serangan kelompok militan Hamas terhadap Israel mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya, Jamiat Ulama Islam yang merupakan partai politik keagamaan terbesar di Pakistan. Pihaknya bahkan berjanji akan bergabung dengan Hamas untuk perang melawan Israel. Hal itu disampaikan pemimpin Jamiat Ulama Islam Pakistan, Maulana Fazlur Rehman. Ia mengaku akan terjun ke garis depan untuk membantu Hamas jika negara-negara Islam mengizinkan. Menurut Maulana, Hamas telah meminta bantuan keuangan kepada partainya dan permintaan tersebut telah disetujui. Maulana menilai serangan yang dilakukan Israel terhadap Gaza telah melewati batas. Ia pun mendesak seluruh komunitas muslim untuk mengambil sikap tegas melawan penjajah. Sejak serangan Hamas Sabtu lalu, pasukan Israel telah terlibat dalam serangan terburuk di Gaza dalam sejarah. Pasalnya, serangan telah menewaskan hampir 2.000 orang dan meratakan bangunan yang ada. Pecahnya konflik antara Israel dan Hamas juga mengundang sejumlah pihak terlibat. Sejauh ini baru kelompok militan Hispullah yang secara nyata ikut menyerang Israel. Kelompok tersebut mulai menembakkan peluru dan rudal dari arah Lebanon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.